Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang pada tutorial kedua penggunaan LMS untuk tutor universitas terbuka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara untuk menambahkan mahasiswa atau enroll students di dalam LMS atau di dalam mata kuliah kita ya. Pertama-tama, kita harus klik dulu mata kuliah yang akan kita tambahkan mahasiswanya. Ini saya mulai dari awal saja dulu ya, jadi saya akan log out dulu. Jadi kita log out dulu. Kita masuk dulu sebagai tutor, kita masuk. Kemudian kita nanti akan memilih salah satu mata kuliah yang akan kita tambahkan mahasiswa. Karena dalam LMS ada beberapa mahasiswa yang mungkin belum masuk misalnya ya. Kita klik ini misalnya. Kita klik. Kemudian di sini jangan lupa kita turn editing on ya. Tapi sebenarnya untuk mahasiswa tidak perlu turn editing on di sini karena kita akan berurusan dengan participant. Kita lihat di sebelah kiri ini ada participant. Di sini sudah ada banyak mahasiswa ya. Dan kita bisa melihat apakah mereka pernah membuka elemen sini atau belum. Ini ada beberapa yang sudah membuka, ada yang belum sama sekali. Nah, kita ingin menambahkan mahasiswa yang belum ada di sini. Tapi karena ini sebagian besar sudah saya masukkan, saya akan mengambil contoh yang sudah ada di sini saja ya. Misalnya yang pertama ini ya. Oke, kita masukkan di sini yaitu kita enroll users di sini ya. Klik enroll users. Kemudian kita klik di sini misalnya kita akan menambahkan dua mahasiswa. Yaitu kita klik namanya. Ya, ada beberapa pilihan. Ya, karena ini sudah ada jadi susah ya. Tidak apa-apa, kita nanti akan menghapusnya, menghapus lagi ya. Kita akan mencoba saja lah, siapa saja terserah. Nah, kita bisa menambahkan banyak sekaligus ya. Jadi misalnya kita ingin menambahkan satu, dua, tiga. Kita tambahkan lagi misalnya siapa yang namanya ya. Sama ini. Beda. Ya, misalnya kita menambahkan dua mahasiswa sini, ini. Nanti kita akan hapus lagi ya. Saya harus mengingat-ingat ini ya. Dua, lima dan empat dua nanti saya hapus lagi. Oke, kita enroll users. Nanti mereka akan masuk ke dalam sini ya. Jadi begitu. Jadi ini cara untuk menambahkan mahasiswa ke dalam LMS kita. Begitu. Sekian. Oh ya, ini saya belum... Apa istilahnya? Belum memberitahu cara menghapusnya. Cara menghapusnya cuma kita tinggal klik kanan pada... Klik pada bagian unenroll di sebelah kanan ini. Nanti akan menghapus nama mahasiswa tersebut. Oke. Sekian. Kalau... Sudah jelas ya. Tidak mudah, tidak susah. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.